assalamualaikum jumpa lagi lor kali ini kita dapat kerjaan warna hitam solid yang secara teori kalau urusan ngejetnya gampang asal dia cukup kenyang enggak sampai kelihatan bolong-bolong yang istilahnya warnanya kurang nutup udah beres nah sebelum kita aplikasi cat panel kita bersihin dulu dengan kasih degreaser jadi dilap disemprot tujuannya apa untuk kita bikin panelnya sebersih mungkin dari segala penghalang kontaminan yang akan bikin resiko pengecetan mengalami masalah contoh misal ada sisa minyak ada sisa aspal dan lain sebagainya nah oke lanjut urusan ngejet ini seberikan yang kita pakai sata 1500 13 rp pressure yang kita pakai untuk pertama di lapis awal ini sekitar 1,5 bar dengan peten dibuka pol jarumnya kita enggak buka full alias kita enggak pakai full wide open kita cuma buka sekitar 1,75 ulir Kenapa karena kita butuh kontrol yang cukup bagus untuk kerjaan kali ini Kenapa temen-temen bisa lihat stand blending alias celah antara area epoxy dengan ujung pintu yang bagian depan yang nyambung dengan fender dia mepet banget cuman ada sekitar 15 cm nah dengan skenario kerjaan seperti ini kita lebih butuh kontrol lebih butuh seberikan tidak liar banget untuk kita bisa hati-hati di area sambungan yang sempit tersebut semburan cat tidak sampai lari kemana-mana tidak sampai bikin ujung pintu pinggiran pintu tertimpa cat dengan sepenuhnya resiko nanti bikin warna ada beda beda dengan fendernya jadi meskipun ini warna solid yang ya secara kasat mata secara umum dia gampang enggak perlu di blending tapi buat kami lebih baik berhati-hati daripada kita nanti kena komplain untuk tembakan lapis pertama kita enggak pakai mode istilahnya sahur dulu enggak tapi kita usahakan yang langsung dapat rata meskipun kita nembaknya sebenarnya ini enggak tebal banget jadi seperti yang temen-temen lihat tadi dilapis pertama kita bisa langsung dapat warnanya nutup rata tapi tetap diusahakan jangan sampai terlalu tebel habis itu tunggu sekitar ya sekitar berapa ya dua menitan baru kita lanjut lapis lapis yang kedua dengan model tetep jangan tebel banget nah berikutnya karena ini tarifnya yang ngepas-ngepas ya handle kita lepas terus kita tembakin area yang sempit-sempit di bagian celah antara pintu depan dan belakang dan juga area di sekeliling handle nah berikutnya untuk lapis yang terakhir ini lapis yang ketiga kita kasih jeda sekitar 8 menitan terus setting sepregan untuk jarum dan peten tetap seperti yang lapis sebelumnya peten buka pol jarum sekitar 1,75 ulir tapi presur kita turunkan jadi sekitar 1,2 bar 1,1 jadi kurang lebih di sekitar 20 PSI ya kurang lebih nah tujuannya biar hasil semprotan cenderung lebih minim debu karena dengan rendahnya tekanan angin tentunya overspray akan lebih sedikit nah apakah tidak apa resiko ngejeruk hasil tembakannya ketika lapis pertama tadi kita kasih thinner itu sekitar 80% ya Nah untuk dilapis yang terakhir ini thinner kita bisa kasih tambah jadi sekitar 1 banding 1 atau 1 banding 110 persen lah gampangnya jadi dengan cairan cat yang lebih encer meskipun presurnya diturunin tentunya tetap bisa dapat hasil tembakan yang relatif cukup halus Oke urusan ngecat kita beres tunggu sekitar 20-an menit habis gitu persiapan untuk tembak clear coat nah clear coat yang kita pakai ini si AXT210 AXT ini produk istilahnya gitu derivatif dari belcoat jadi versi ekonomis versi entry-level dari line up-nya belcoat nah ini pertama kali kita pakai si AXT210 AXT2 jadi waktu nuang kita ada fill oh ini kayaknya clear coatnya relatif cukup encer jadi karena nya kita berani kasih thinner hanya sekitar 11% aja jadi kita tadi bikin adukan itu 300 mili induknya dan 150 mili hardener nya total 450 habis itu kita kasih thinner total adukan menjadi 500 mili kurang lebih nah oke seperti yang kita pakai tetap si sata 1500 RP dengan nozzle 1,3 untuk setting kali ini kita pakai mode full wide open jarum buka pol pattern buka pol dengan presur main sekitar 2 bar kenapa kita mainin sekitar 2 bar biar temen-temen ada gambaran ketika clear coat ini dikasih setting yang secara umum ikut anjuran dokter setting sepregannya ya bukan thinner nya ya kira-kira akan dapat hasil seperti apa nah karena ini first impression ya ini pertama kali kita incipsi AST nembaknya kali ini kita belum berani sat-sat-sat-sat dan cepet masih gitu enggak tapi kita masih ada acara meraba-raba dengan ya kita aplikasi dengan ada unsur kehati-hatian karenanya seperti yang temen-temen lihat di lapis pertama tadi kita nembak kayak berasa ada ya istilahnya kita goyangnya kita tidak se-loss seperti yang biasanya karena ya memang ini first impression kita tidak mau kejadian ada trouble misal mewek atau popping dan lain sebagainya karenanya relatif kita perlakukan dengan agak normal untuk cara nembaknya tapi mengenai thinner karena kita feel sudah pede oh ini clear coat nya encer kasih thinner sekitar 11% aja dia bakal sudah relatif endeng ternyata memang kita tidak menjumpai perasaan oh ini clear coat nya sulit banget ditembakkan enggak jadi dengan thinner sekitar 11% aja sudah enak-enak aja ketika dikasih pressure 2 bar nah untuk aplikasinya kita tembak dari awal diusahakan langsung bisa dapat basah meski enggak basah kuyuh banget terus untuk jeda antar lapis palingan ini tadi ada jeda sekitar 2 menit jadi setelah kita tembak lapis yang pertama kemudian kita fokus di area celah-celah seperti sekeliling handle dan kemudian di celah antara pintu depan dan belakang kita tembak tipis-tipis gitu itu tujuannya biar jangan sampai area-area tersebut nanti kelihatan masih kurang kenyang clear coat nya nah setelah kita beres nembak-nembak area yang sempit-sempit tersebut kita langsung lanjut tembak lapis yang kedua jadi flash off nya enggak terlalu lama banget oke terus lapis kedua pun kita tembak juga langsung hajar sebasah mungkin tapi tetap kontrol jangan sampai kejadian mewek ataupun popping karena kita nembak clear coat nya terlalu tebel jadi tebelnya over bikin udara ada kejebak diantara lapis pertama dan kedua akhirnya begitu mengering nanti ada muncul bintik-bintik gelembung udara yang kejebak dalam pernis nah ini pusing kalau kejadian popping macam begini terpaksa mesti ngamplas bahkan kita harus ngulang nembakin cat lagi ketika popping nya terlalu parah nah dari 500an mili kita dapat sisa sekitar 150 mili jadi untuk dua panel ini tadi kita habis sekitar 300an mili dengan hasil tembakan seperti yang tampak di layar kaca temen-temen wah layar kaca apa layar hp wes pokoknya ngunikilah nah ini hasil kita nyobain pertama kali pakai si AXT210 ngomongin daging dengan dua lapis thinner sekitar 11% versi kami sudah relatif layak konsumsi jadi gincelongnya sudah cukup kemudian juga dia tidak kelihatan tipis banget jadi ya sudah cukup sudah layak meskipun ini produk entry level diperlakukan dengan mode seperti ini ternyata dia sudah lolos uji itu versi kami berikutnya soal kecepatan kering nah yang video teman-teman lihat ini kira-kira sekitar 20 menit atau 15 menit setelah kita nembak dan kebetulan hujan turun deres banget waduh ini kalau gelirkutnya tidak cepat kering kita bakal pusing kenapa karena masih ada embun atau putiran hujan yang ada masuk ke area kandang ayam karena ini teman-teman bisa lihat nah ada kayak bintik-bintik kecil ini bagian yang kena tamtias air hujan tapi karena gelirkutnya relatif cukup-cukup kering besoknya ini setelah kita poles dia sudah mau hilang oke sekian dulu first impression tentang caxt210 semoga ada guna dan manfaatnya jumpa lagi di next kesempatan ya semoga pada lancar berkah segala urusan Assalamualaikum Assalamualaikum